hai 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 oke ya jumpa lagi dengan angka 6 ya kita akan berbagi lagi trik ataupun tutorial tutorial ini untuk gagangnya oke gagang ini kita sediakan itu paralon satu per empat ini setelah satu inci dan ini setelah itu satu per empat ini dibentuknya seperti ini ya karena lebih pas untuk gagangnya jadi kita gunakan dipotong dulu ini kita gunakan hidup gagangnya yang itu satu per empat ini jangan sampai salah ya kalau satu ini kecil kalau lebih pada satu per empat itu lebih besar kalau ini mampas kita pegang enak di bentuknya seperti ini dan ini kita harus ingat bahwa untuk gagang ini harus disesuaikan dengan bentuknya ya agak merah sedikit ini dipotong nanti dirapikan lagi ya karena ini kita biasanya ini pipa dasarnya bulat yang kita harus sediakan yang itu alat khusus yaitu apakah gas komple gas ataupun ada alat khusus lainnya pakai listrik ya Oke kita lihat dulu lebih disini kita harus mengerti bagaimana biar bentuknya itu pas gagangnya ya gak mereng dan ini kita sediakan alat ini untuk kerjanya lebih simple lebih bagus ya tidak kosong kalau kita pakai gas jadi ini ini ada dua multi ada gerak cepat dan ada gerak lambat gitu ya jadi disini gerak cepat untuk lambat dia terkantung api di dalam sini nih ada heater nanti dia itu kamu merah ya gitu sama ada udara di dalam itu lebih cepat berapa ambil langsung lebih semua dan cara kerjanya itu lebih cepat praktis ini watnya 1000 watt sama 1500 watt ya ini ada untuk mati hidup ya di tengahnya swingnya sweet ya untuk mati hidup jadi ini saya membantu saya dalam ujakan sesuatu hal tentang bar halon ya ya gembora kita kita 200.000 lebih ya lebih praktis cara kerjanya Oke jadi disini kita membahas yaitu untuk pegangan ataupun gagang agak mereng dan nanti dipotong ini sebetulnya kurang rapi ya karena saya alapun belum begitu lengkap dan bentuk sudah pas kita cek deh ini pakai lem atiko setelah pakai lem lem atiko dipotong dirapikan ini sudah bagus karena kita sebelumnya kita pakai hater-hater dan itu dalam berlangsung disesuaikan untuk enak dipegang nah bentuknya seperti ini pas sekali terasa enak dipegangan karena pas ukuran dengan tangan kita Oke ini satu per empat in biar lebih bagus ya ini dilengkapi yang penting kuat ataupun dipakai lem tembak itu lebih lebih bagus ataupun paku tembak lebih kuat lagi kalau mengadang yang penting disesuaikan bentuk dan ukurannya ya jangan terlalu tinggi dan jangan terlalu pendek ini kita sesuaikan saja untuk gagangnya yang penting disini serah dicat rasanya lebih bagus ya misalnya tidak saya cat ini agak kurang bagus tapi saya rasa cat saya lebih semangat lebih elegan ya bagus ya